Halo teman kece, balik lagi sama Kak Arina, kali ini kita akan membahas soal AKM numerasi level 3 dengan domain aljabar Akan ada 2 soal nih dalam video pembahasan soal AKM kali ini, so pastikan disimak ya teman kece Langsung aja yuk kita lihat ke soal yang pertama, soal kali ini berbicara mengenai membeli pempek Soal ini merupakan tipe pemahaman dengan aspek kognitif menghitung Oke, Bu Ida baru saja berlibur ke Palembang dan berencana untuk membeli pempek Ia membaca menu yang ada pada salah satu pusat oleh-oleh yaitu pempek raka asli ikan tenggiri Dengan menu sebagai berikut nih teman kece Nah, Bu Ida ingin membeli 6 lenjar ikan dan 3 kapal selam besar Ternyata ada paket hemat nih dengan isi sesuai dengan keinginan Bu Ida Jika ia membeli paket hemat, maka selisih harga dari membeli satuan adalah Oke, kita notes dulu apa aja yang penting dari soal ini Harga 1 buah pempek lenjar ikan itu adalah 7.000 rupiah nih Harga 1 buah kapal selam besar itu adalah 20.000 rupiah Dan harga 1 buah paket hemat itu sebesar 95.000 rupiah Nah, dimana 1 paket hemat ini berisi 6 buah lenjar ikan dan 3 buah kapal selam besar Oke, untuk mencari selisihnya kita terlebih dahulu menghitung dari harga satuannya Untuk membeli 6 lenjar ikan dan 3 kapal selam besar butuh berapa banyak uang gitu Jadi total harga untuk membeli 6 buah lenjar ikan dan 3 buah kapal selam besar dengan harga satuan adalah 6 dikali 7.000 rupiah ditambah 3 dikali 20.000 rupiah Yaitu sama dengan 42.000 ditambah 60.000 sama dengan 102.000 rupiah Nah, sedangkan harga 1 paket hemat dengan isi 6 buah lenjar ikan dan 3 buah kapal selam besar tadi adalah 95.000 rupiah Nah, jadi selisih harganya adalah 102.000 rupiah dikurangi dengan 95.000 rupiah Yaitu sama dengan 7.000 rupiah Jadi, selisih harga paket hemat dengan harga satuan yang ingin dibeli Bu Ida adalah 7.000 rupiah Atau pilihan jawaban yang B ya teman GC Lanjut ke soal yang kedua, soal kali ini merupakan tipe soal penerapan Masih dengan narasi dan cerita yang sama dengan sebelumnya Namun kali ini Bu Ida hanya menyiapkan uang sebesar 50.000 rupiah Nah, pertanyaannya adalah pempek yang bisa dibeli oleh Bu Ida adalah Dari soal ini yang perlu kita ketahui adalah uang Bu Ida hanya 50.000 rupiah Dan pempek yang bisa dibeli Ibu Ida yang mana saja ada pilihan-pilihan jawabannya Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa mengecek masing-masing pilihan jawaban yang ada Oke, dari pilihan jawaban yang pertama 2 buah kapal selam besar dan 1 buah lenjar udang Oke, harga 1 buah kapal selam besar adalah 20.000 rupiah Dan harga 1 buah lenjar udang adalah 8.000 rupiah Jadi, ketika Ibu Ida ini membeli 2 buah kapal selam besar dan 1 buah lenjar udang Maka harga yang harus dibayarkan adalah 2 dikali 20.000 rupiah ditambah 1 dikali 8.000 Yaitu sama dengan 40.000 ditambah 8.000 sama dengan 48.000 Oke, perhatikan bahwa 48.000 ini kurang dari 50.000 rupiah Maka kombinasi ini dapat dibeli oleh Bu Ida Oke, kita cek lagi pilihan jawaban yang lain Pilihan jawaban yang B adalah 2 buah pempek ebi besar dan 1 buah lenjar ikan Harga 1 buah pempek ebi besar itu adalah 40.000 Sedangkan 1 buah lenjar ikan itu adalah 7.000 Jadi, ketika Bu Ida ingin membeli 2 pempek ebi besar dan 1 lenjar ikan Itu harganya adalah 2 dikali 40.000 ditambah 1 dikali 7.000 Hasilnya adalah 87.000 Nah, ini lebih besar ya dari 50.000 rupiah Sehingga kombinasi ini jelas tidak bisa dibeli oleh Bu Ida Oke, kita lanjut ke pilihan jawaban selanjutnya Atau pilihan jawaban yang C 1 kapal selam besar dan 5 kapal selam kecil Oke, harga 1 buah kapal selam besar adalah 20.000 rupiah Dan 1 buah kapal selam kecil adalah 7.000 rupiah Sehingga total harga yang harus Ibu Ida bayar Jika iya ingin membeli 1 kapal selam besar dan 5 kapal selam kecil adalah 1 dikali 20.000 ditambah 5 kali 7.000 Yaitu sama dengan 55.000 Nah, ini juga lebih besar dari 50.000 Jadi, kombinasi ini juga tidak dapat dibeli oleh Ibu Ida Oke, pilihan jawaban yang terakhir atau pilihan jawaban yang D 1 buah pempe Ebi besar dan 5 buah lenjar udang Oke, total harganya adalah 40.000 dikali 1 Ditambah 5 dikali 8.000 Yaitu sama dengan 80.000 Ini juga lebih besar dari 50.000 ya Jadi, kombinasi ini juga tidak dapat dibeli Nah, jadi kombinasi pempe yang bisa dibeli adalah 2 buah kapal selam besar dan 1 buah lenjar udang Atau pilihan jawaban yang A Gimana nih teman kece? Mudah kan? Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak dan lebih bervariasi Langsung aja yuk daftar di website kejercita.id Atau bisa juga langsung download aplikasi Kejar Cita di Playstore Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rais Cita Kejar Cita